Massimo Taiby hanyalah butiran debu di Manchester United. Masa baktinya singkat dan blundernya yang akan diingat. Keeper asal Italia itu didatangkan dari Venesia pada 1999 untuk menggantikan Peter Schmeichel yang hijrah ke Sporting CP. Taiby sempat dinobatkan sebagai man of the match pada debutnya melawan Liverpool. Tapi melakukan blunder super konyol saat M.B.U. bermain imbang melawan Southampton di Old Trafford. Taiby gagal menangkap tendangan Matt Letizia seharusnya itu bola mudah. Tak keras dan mengarah tepat ke pelukan Taiby. Namun bola lolos dari pelukannya dan melewati kedua kakinya sebelum masuk ke jala gawang. Blunder ini masih dianggap blunder paling buruk di Liga Inggris.